Sepak bola adalah alat pemersatu kita semua. Sekarang Arta sudah memulai industri sepak bola di tanah kita dan beberapa kawan-kawan Arta seperti Raffi Ahmad dan lain-lain. Saya kira ini membuka harapan baru. Ini anak-anak muda yang berkumpul untuk memberikan kontribusi terbaik buat bangsa dan negara. Ada keinginan di hati itu pengen kok sepak bola harus lebih. Abadi, dan yang suara biasa. Hai guys, selamat datang di Youtube Mampus Channel. Ikuti terus, pasti seru. Hai guys, kali ini saya Bambang Satria, Ketua MPR Republik Indonesia. Mengajak seluruh rapisan masyarakat Indonesia untuk mengikuti Lomba Pantun Politik. Nah, seru nih. Jadi, kalau nggak bisa ikut Lomba Pantun Politik, nggak lalu banget deh. Ini soal gampang pantun ini. Kemudian, jangan lupa ikuti kompetisinya dan dapatkan sepeda motor kuning Bamsud. Nah, jadi, kalian kalau ingin punya motor kuning Bamsud, ikuti Lomba Pantun Politik ini. Cisi tangan sampai bersih, cukup sekian. Terima kasih. Simak ketentuannya sebagai berikutnya. Bunga pandan tegak berdiri. Lurus disusun tampaklah rapi. Jangan sikut-sikutan berebut kursi menteri. Serahkan saja ke Pak Jokowi. Jalan-jalan ke Tenggu Umar. Jangan lupa lewat gondang dia dan kertanegara. Walau kadang kita bertengkar, tetap semangat dirgahayu Indonesia. Merdeka! Jangan lupa kita... selamat menikmati 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 Jadi kayaknya harus ada gerakan-gerakan dari anak-anak muda yang membuat satu tim sepak bola yang bisa disukai oleh kaum milenial. Seperti haranya di luar negeri Real Madrid, Arsenal, Chelsea, dan lain-lain. Karena gue lihat 70-80 persen rakyat Indonesia itu pecinta sepak bola. Jadi sekitar 200 juta orang. Dan hampir semua itu masih lebih banyak fans dari klub luar negeri daripada klub dalam negeri. Itulah kenapa pengen aja di Indonesia ada tim yang nanti antusiasme dari anak-anak muda, dari masyarakat tuh, sukanya tuh kayak di luar negeri gitu. Nah itulah kenapa aku tiba-tiba punya niat ketemu waktu itu sama beberapa klub. Tapi ternyata jodohnya itu sama PSG Party. Punyanya Pak Safin, saya mau lari fin. Waktu aku lihat Pak Safin, kenapa aku tertarik sama beliau? Karena beliau itu punya training ground, yang bahkan di Liga 1 pun belum ada gitu. Training ground, yang ada 6 training ground. Yang ini tuh untuk melatih anak-anak muda, anak-anak di bawah dari umur SD sampai SMP. Untuk jadi pemain hebat di akademinya beliau. Oleh karena itu waktu aku melihat, wah ini aku tertarik banget. Kayaknya nih kalau misalnya sepak bola Indonesia bisa kita bangun dari usia dini, itu akan sangat bagus. Jadi itulah aku tertarik. Dan malam itu juga aku telpon brother saya, Putra Siregar. Tepuk tangan dong, Pak Putra Siregar. Ya karena dari dulu aku itu sering AHA versus PS Store. Dan itu kita gila-gilaan itu sampai mau berantem. Saking nggak mau kalahnya. Wah hal mau PS Store, tadi cuma hobi-hobi. Jadi perusahaan, maksudnya sama-sama kita suka usaha digital gitu kan. Oh nggak mau kalah nih PS Store ambil pemain ini. Aku ambil pemain ini, ambil pemain ini. Nah dari situ aku lihat, bro kayaknya kita ini nggak usah bersaing deh. Coba kita bersama aja gitu. Karena bener-bener nggak mau kalahnya banget. Sempat viral juga as Celebrity FC melawan Avengers. Itu rame banget ya bro ya. Ada Bang Judika, ada Raffi Awad, ada Iko Uwes, ada Rizky Bilar. Ada semua itu rame banget. Dari situ aku lihat, ternyata sepak bola itu seseru ini gitu. Dan waktu itu Bang Putra-nya di Avengers, aku di Celebrity FC gitu. Jauh dia bener-bener buat tarung terus gitu. Yaudah, kita sama-sama anak muda. Umur kita belum 30, aku masih 26. Nggak pernah mimpi juga bisa punya tim sepak bola. Tapi intinya, baik lagi untuk, kalau dibilang nyari untung di awal, nggak mungkin di sepak bola. Pasti bleeding. Bleeding-nya bukan hanya habisin duit, habisin waktu juga. Karena bener-bener, wah, ini bener-bener sepak bola itu seperti apa ya. Kemarin tuh aku hampir nggak nge-youtube ya. Nggak nge-youtube berminggu-minggu terus. Nggak ngerja-ngerjain yang lain, cuman ngurusin pemain ini. Oficial dan lain-lain. Dan ini ternyata satu tantangan baru dan challenge baru. Di akhir, semoga gerakan kita ini dari anak-anak muda bisa menggairahkan lagi sepak bola di Indonesia. Bisa membangkitkan lagi ekonomi di Indonesia. Dan menyejahterakan banyak main-main bola juga di Indonesia. Dan bisa membangun sepak bola di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kesan. Abati! Jangan mulai kita! Abati! Jangan mulai kita! Terima kasih, Pak. 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 Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan terima kasih, sudah menonton di channel ini. Salam, sampai jumpa lagi. Terima kasih, Pak.